Akibat cuaca ekstrim di Banda Aceh yang mencapai 37 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir, membuat kolam pemandian matai kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, ramai dikunjungi warga di siang hari. Mereka berendam untuk menyegarkan tubuh di tengah tariknya sinar matahari. Dalam beberapa pekan terakhir, musim kemarau disertai cuaca ekstrim dengan suhu mencapai 37 derajat, kerap melanda Banda Aceh dan Aceh Besar. Kondisi suhu panah tersebut membuat kondisi badan menjadi gerah. Kondisi panas yang menyengat tersebut membuat sebagian warga memilih untuk mandi, berenang atau sekedar berendam di lokasi objek wisata pemandian matai di siang hari. Hal ini sengaja dilakukan karena efek cuaca panas melanda Aceh, yang mulai dirasakan sejak beberapa pekan terakhir. Untuk kenyamanan bersama selama berada di kolam pemandian objek wisata matai, pengunjung diminta untuk berhati-hati serta tetap menjaga kebersihan kolam selama berendam. Jadi sekali lagi saya pesan kepada masyarakat, mari kita jaga sama-sama lingkungan. Ini masih buang sampah ke sungai, itu kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan. Mari kita jaga lingkungan ini untuk kepentingan dan hidup kita, keberlangsungan hidup kita dan kebutuhan kita terhadap air terpenuhi. Sejumlah pengunjung mengaku kolam pemandian matai menjadi alternatif warga untuk mandi atau berteduh di tengah teriknya sinar matahari di siang hari. Karena cuaca di bandai Aceh agak panas terus enak buat mandi di sini sejuk, adem juga. Karena bandai Aceh kan lagi panas sekali nih, kalau di matai dingin. Di saat cuaca panas melanda, warga yang berkunjung ke objek wisata ini meningkat mencapai 100 persen, terutama pada hari-hari libur. Untuk masuk ke lokasi wisata kolam pemandian, warga cukup membayar tiket masuk 5.000 rupiah per orang. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukuri Syaribudin, INews melaporkan. Terima kasih.